Puasa Ramadan adalah salah satu dari empat ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah. Ibadah ini hanya diwajibkan untuk setiap muslim yang sudah balik, sehat fisik dan akal, bermukim, serta wanita yang tidak sedang haid maupun nifas. Buat kamu yang termasuk pada kategori yang diwajibkan tadi, ayo simak video ini dan cari tahu kenapa kita harus berpuasa. Pada awalnya, perintah puasa Ramadan belum diwajibkan Allah kepada kaum muslimin yang telah balik dan sehat akalnya. Pada fase tersebut, mereka boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa asalkan membayar fidyah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian Allah menghapuskan hak memilih tersebut dan diwajibkan puasa Ramadan kepada setiap muslim yang telah balik dan sehat akalnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 185. Ada dua alasan mengapa puasa Ramadan menjadi wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim. Pertama, puasa merupakan perintah dari Allah sejak umat-umat terdahulu sampai sekarang. Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran, Jika ini merupakan perintah dari Allah, maka wajib bagi kita untuk taat sepenuhnya. Kedua, karena puasa adalah salah satu dari rukun islam yang wajib dijalankan dan menjadi bukti keimanan setiap muslim, sehingga barang siapa yang tidak mau menjalankannya, maka jelas diragukan status keislamannya. Maka dari itu, mari kita sambut perintah Allah ini dengan penuh semangat sekaligus kita buktikan keimanan kita berpuasa Ramadan. Untuk tahu lebih banyak mengenai puasa Ramadan, klik salah satu tautan di layar atau baca deskripsi video untuk tautan-tautan ke video yang terkait lainnya. Dan jangan lupa kirim feedback, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan update dakwah kreatif tiap minggunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.